Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Kota adalah pengawas pemilu yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten Kota agar tercipta pemilu yang berintegritas dan kredibel. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Kota diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pasal 103 tentang pemilihan umum. Panwaslu Kabupaten Kuningan dibentuk dan dilantik pada tanggal 25 Agustus 2017 oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung dalam rangka pengawasan pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018, serta pengawasan pada pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Untuk menjalankan fungsinya, Panwaslu Kabupaten Kuningan dipimpin oleh tiga komisioner, diketuai Jubaydi SHMH dengan anggota Ondin Sutarman SIP dan Abdul Jalil Hermawan MIKOM. Untuk menunjang kelancaran tugas pengawasan, Panwaslu Kabupaten Kuningan didukung oleh kesekretariatan dengan jumlah personil 13 orang dipimpin Kepala Sekretariat Maman Rohman SHMSI. Panwaslu Kabupaten Kuningan juga sudah membentuk Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam di 32 kecamatan di wilayah Kabupaten Kuningan dengan jumlah anggota tiga orang beserta kesekretariatannya sebanyak delapan orang di setiap kecamatannya. Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensinya di bidang pengawasan, Panwaslu Kabupaten Kuningan juga memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pengawas Kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Kabupaten Kuningan telah melaksanakan kegiatan rakor pengawasan untuk meningkatkan dukungan pengawasan partisipatif dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, pimpinan partai politik, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Kuningan secara langsung mensosialisasikan pentingnya pengawasan partisipatif kepada masyarakat, bahkan sampai ke daerah-daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Kuningan. Sejumlah kegiatan pengawasan pun sudah dilaksanakan Panwaslu Kabupaten Kuningan, di antaranya pengawasan pencalonan bupati dan wakil bupati Kuningan dari jalur perseorangan, pengawasan pendaftaran partai politik peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, serta pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Panwaslu Kabupaten Kuningan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kuningan.